Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sobat semua kali ini saya pegang ya cara ganti ganti penstock penstock belakang penstock beker atau pensok skok ya belakang beli supra-x ya supra-100 ya supra-x biasanya 125 kalau 12 prosesnya sama-sese ya perlataran yang dibutuhkan leopeng 17 yang kunci pas 17-10 pemain palu dan kunci inggris ya inggris seperti ini kalau enggak penyakutnya supaya oven yang besar gini bisa kalau bisa gunakan kunci ya mah kunci pas 17-10 yang tipis ya biar kalau lebih enaknya kalau enggak punya tipis tebel gini enggak masalah ya ini saja ya itu purpose buku bukanya biasa pakai oven yang tipis ya gunanya untuk nyongkel ini nyongkel ini keluar ini di pakai palu ya ini nggak 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 jengkel keluar gini ya kalau sudah jengkel kalau pakai dua oven malah bagus kalau enggak satu obeng sih bisa karena nih kalau sedikit ini nih kunci yang 10 pas ini masukkan ke sini Aduh Aduh belum masuk ya karena ini memang agak keras ya karena kelihatan ya jadi bahwa ini gunyena fungsinya untuk menguji apa per ini ke sini agar tidak mencelak nantinya kalau gendor ya setelah ini uji gini masuk tinggal yang 17-nya ini ya nih ini adalah nomor nomor 17 pagi ya pada 17-nya masukkan saja seperti ini lalu juga enggak masalahnya kuncinya kalau misalnya tekan kuat ya tekan saja pakai tangan kalau dapat ya sepatu pukul ini ya udah masuk ya ini ya ini ya ini kunci murnya ini yang di atasnya ya untuk menahan pernya ini kalau segini pakai obeng besar juga bisa seperti ini kita tahan kita pun kita kendorkan ke arah kiri ya berlawanan seru jam ke arah sini kalau punya kunci inggris ya pakai kunci inggris seperti ini bisa ya ini ya terserah ya pakai obeng ini cukup keras ya keras sekali ini ini jangan sampai terlepas ya kalau mengungkitnya ya ini tinggal caput saja lebih hati-hati ya sambil diinjak biar biar gak melesat kemana-mana nanti udah ya tadi itu alat perkara kesenggol ya saat-saat nyambut ininya dan nyambut ini ya ini seperti ini ya kalau sedikit cekul saja gini sudah lepas ya caput pernya kemudian biasanya kalau ini masih ada karetnya seperti ini ini kalau yang sebenarnya ada karetnya di sini ya biasanya untuk melepas ini ya tidak bisa dilepas karena tergenjat oleh karetnya nah karena ini karena enggak ada ya bisa dicaput saja kalau masih ada karanya kita lepas murnya ini dulu biasanya gitu ya kalau masih ada karalah seperti ini tadi ya kalau ada karanya ya nanti ya yang satu ya ini coba tapi ini memang harus dilepas Kenapa ini kan murnya cuma kecil ya ibu ukuran 12 kalau ini kurang 17 jadi ini perlu diganti ganti yang aslinya bawaannya ya yang ke sini tercopot lepas karena juga di karena enggak perlu dilepas ya nanti eh dilepas sudah bisa nantikan mau masukannya ini bisa masuk-nya bisa masuk tapi nggak bisa paksa pasulnya sulit nih karanya dilepas dulu ingat posisinya ya yang ini yang tirus menghadap ke atas ya mengikuti cobot mas kalau tadi masih ini ya dilepas dulu umurnya misalnya karanya kalau yang lama ya misalnya kalau ada ya jangan lupa hampir lupa nih kadernya cepot lepas bagusnya ini cepat dulu ya pokoknya ini murnya cepat dulu di pas ini misalkan ini misalkan ini baru pasang lagi karanya ini tirusnya menghadap ke atas ya ini hadap ke atas ini ya terus umurnya ini ganti yang ini bawahnya ini ya ini cepat melepasnya bisa pakai tang cepat juga bisa pakai tanggem atau ragung itu bisa kalau punya ini terlepas tinggal pasang saja pada ininya ya ya jangan lupa ini juga dikenceng ini ini cepat gak apa-apa ini ya ini dengan cepat kenapa cepat gak apa-apa ini kan enggak nyampe apa dengan di dalamnya karat jadi enggak enggak akan di nyampe ke silnya yang ada disoknya ini ya dipennya dipengan sebagainya jadi enggak masalah kalau ini cepat ya walaupun nanti ada sedikit lancat enggak masalah karena di dalam sini ya sudah ya tidak akan masuk ke sil karena di dalamnya karatnya ini cepat untuk mengkencangkan ininya ya ya ini apa-apa tujuannya nanti kalau saat pemasangannya ya nih kalau ini panggungnya kalau papa saya ini tujuannya kalau ini ditahan dia tetap diem jadi dia akan diem ini akan naik terus kenceng seandainya ini enggak kencang ini malah kalau bergerak dia malah yang bergerak murnya jadi jadi murnya bergerak ke atas jadi masuknya ini sedikit ya dimasuknya segini baru masuk segini karena ini bisa kendor naik ke atas barang-barang cuma segini enggak nyampe pol segini ya maksudnya enggak bisa pol gini ngedrallnya enggak sampai masuk gini jadi istilahnya hanya sedikit ngedrallnya keras gawing ya tujuan Neneno dikencangin ini harus kencang enggak ya seperti ya eh kita langsung pasang aja ya Oke setelah ini kencang ya kembali kembalikan ini juga enggak pasuk ini saja enggak apa-apa ini sudah masuk ada ringnya karet daftarnya bekasnya ya ini ya ini yang belum bisa buka ya yang rapat di atas ya ini ini nah terus saya pakai ini juga 10 dimasukkan sini ya jangan kita putar saja sekitar kini ya pegasnya diputar otomatiskan aduh saya ulangi ya 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 kita otomatiskan naik deh Aduh naik ya gini tinggal pasang saja kan udah nih pasang ini arunya ya jangan lupa ada arunya bawah juga nih ya ya pasang ya dalam kan masuknya ini rednya nih kelihatan ya kalau umurnya yang dalam ini enggak kencang mungkin enggak bisa sampai nyampe atas ini mungkin baru separuh karena ini punnya yang kalau sudah ini tinggal kencengkan seperti saat buka ya ini ya udah buka ini langsung dimasukkan kunci ini juga bisa diganjal ini seperti awal mula juga bisa tidak masalah tapi karena enggak nyopot ya langsung ini saja punyanya kan cuma hanya untuk menahan ini umurnya ini ya untuk ngencengin saja ya enggak nyopot ya enaknya enaknya sih dipaskan gini jadi lebih mudah tuh udah dia tahu Oh pas lagi sebentar ya di awal ya paskan yang masuk nih lepas lepas sudah masuk tinggal edit belum kebetulan sudah selesai ini tinggal pasang ini busnya yang lama ini sudah terlepas ya kalau nggak sudah terlepas dicopot disini bersama karena ini Pak sama bisa nasihat pasang kalau karenya sudah keluar misalnya kalau saya ini ganti ada karena ya ganti sebelumnya lebih baru kalau yang ini sudah bawaannya ya bawaannya ini Oke sudah jelas ya Oke sudah jelas tapi ya masanya ya Oke demikian cara pasang penskop ya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati